Benarkah Mahabatih Gajah Mada adalah seorang muslim dan benarkah nama asli dari Mahabatih Gajah Mada adalah kemudian juga ada gelar-gelar yang lain setidaknya penemuan-penemuan tersebut cukup membuat berita-berita yang cukup viral sekali karena yang kita tahu selama ini dari sejarah bahwa Mahabatih Gajah Mada hidup pada zaman Majapahit dimana Majapahit agamanya oleh saat itu adalah agama Hindu dan gudah yaitu simak video ini sampai tuntas selamat menikmati Tentunya penemuan-penemuan tersebut tidak asal mencengat begitu saja tanpa ada fakta-fakta yang mendukung hal tersebut dan ini diketemukan oleh lembaga kajian kutik Muhammadiyah Yogyakarta dan pastinya ada penemuan-penemuan yang mengatakan bahwa Mahabatih Gajah Mada adalah seorang muslim yang pertama adalah diketemukannya koin mata uang pada zaman Majapahit dimana koin mata uang pada zaman Majapahit dimana koin mata koin tersebut terlapaskan kalimat syahadat yaitu Ya ini tentu sebuah penemuan yang luar biasa ya penemuan yang pertama penemuan yang kedua adalah lambang kerajaan empat syahadat yaitu berbentuk matahari bersinar dengan dengan ada huruf-huruf asma nya kalau ada orang Jawa kasih tau huruf asma yang ada aratnya yang ada aratnya ini tentu sebuah lambang ya lambang ini ini membuktikan bahwa kerajaan Majapahit itu beragama Islam pada saat itu ya itu penemuan yang kedua adalah lambang kerajaan Majapahit itu berbentuk matahari bersinar dengan ada lafad-lafad harapnya ya ada huruf-huruf asma nya itu kemudian yang ketiga adalah fakta bahwa Maulannam Ali Ibrahim adalah seorang khodi khodi itu adalah hakim yang memutuskan perkara-perkara di kerajaan Majapahit di kerajaan Majapahit jadi tentu ini adalah bukti bahwa kerajaan Majapahit itu negara kesultanan bahwa saat itu dengan adanya khodi atau hakim yang memutuskan perkara-perkara di kerajaan Majapahit yaitu Maulannam Ali Ibrahim Atau Sunan Ali Songo bagian itu bagian itu Wali Songo ya untuk yang keempat adalah pendiri kerajaan Majapahit yaitu Kerajaan Majapahit ini konon ini raten Majapahit Wijaya adalah tutu dari kerajaan di Sunda dan neneknya itu dari Sriwijaya dan semuanya beragama Islam walaupun Raden Raden Wijaya adalah putra dari Prabu Kertanegara dari Singosari yaitu adalah fakta-fakta tentang Majapahit ya dengan diketemukannya fakta-fakta tersebut secara otomatis kerajaan Majapahit itu menganut agama Islam itu menurut penemuan-penemuan dari lembaga kajian publik Muhammadiyah Yogyakarta ya walaupun ya eh dibantah bahwa itu adalah berita-berita huak ya karena banyak sejarah ya bahwa Majapahit dan juga eh Patih Gajah Mada adalah pengalut Hindu atau Buddha ya karena banyak diketemukan itu patung-patung kemudian Prasasti 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 membuktikan bahwa Majapahit dan Mahabatih Gajah Mada adalah pengalut Hindu atau Buddha ya ya malah yang benar ya wala alam ya karena kita hanya mengirang-mirang dari sejarah ya ya dan ada yang mengatakan bahwa eh mantep Mahabatih Gajah Mada adalah pengalut Buddha bahkan ada lagi yang mengatakan bahwa Mahabatih Gajah Mada adalah pengalut Hindu karena ada gelat jirunya jirunya ya jadi itu penemuan masing-masing dan sejarah itu membuktikan bahwa dari sejarah ya itu itu menunjukkan bahwa Mahabatih Gajah Mada adalah pengalut agama Hindu ataupun Buddha juga dari menurut dari kitab 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 eh negara kertagama ya dibawa kalau kebenarannya kita tidak ada yang tahu ya gitu ini hanya penemuan-penemuan dan ada fakta-faktanya kalau yang paling benar kita tidak tahu ya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak pernah semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe sekian